Oke cuy balik lagi nih di YouTube channel Boeing Game Station nah nih kita episode jalan-jalan ke rental PS nih episode ketiga ya Bro ya enggak iya nah episode ketiga kali ini kita mau jalan-jalan ke rental PS drjmb ya drjmb ini rental VZ Jambi ini rental PS nya unik keren nyaman luar saya seperti cafe cuy nah jadi buat teman-teman yang kipu langsung aja kita simak videonya jangan di skip karena ini sama tahu kalian ada referensi-referensi untuk membuka usaha rental PS ya usaha rental PS untuk di sekarang ini sangat menyanyikan temen-temen biarpun pandemi tapi omset orang ini rata-rata di atas 10 juta perbulannya cuy kayak kemarin yang dua rental rental yang udah kita liput omsetnya tuh puluhan juta Nah jadi disini nih rentalnya katanya sih dia ada sebagian ada juga beli PS sama kita guys dia beli PS sama kita PS4 sebagian ada beli sama kita dan katanya disini juga ada PS5 nya cuy kita penasaran langsung aja kita saksikan ya guys Oke jangan lupa like comment subscribe-nya tuh oke dadah Nah oke teman-teman jadi kita udah sampai di rental PS JEP langsung aja kita liput ya guys abone ol abone ol selamat menikmati nah oke guys jadi kita udah di dalam rental PSD RJMB kalian bisa lihat sendiri nih ya nuansanya cakep banget seperti nuansa coffee cafe gitu ya nah jadi ini saya udah sama ownernya nama siapa bang perkenalkan nama saya di kiruk mana saya asli Jambi owner dari DR rental PS4 Jambi nah disini kita mau tanya-tanya guys bang ini abang buka rental ini inspirasi dari mana gitu berawal kok abang ada niat mau buka usaha rental PS kan di zaman sekarang ini banyak-banyak game-game mobile nah kan otomatis bocil-bocil atau orang dewasa pada main game mobile Nur abang gimana kalau menurut saya berawal dari hobi saya sih kalau buka usaha ini dari kecil saya suka hobi dari game konsol kemudian saya berkeningan membuka ini sebenarnya ini tadi dari tahun 2015 saya mau buka cuma terkendala dengan pekerjaan mungkin gak kesibukan pekerjaan di ambas sama pekerjaan emang pekerjaan abang apa yang aslinya kalau saya kalau saya pegawai ASM ya guys jadi abang nih pegawai jadi ini adalah sampingan bang ya ini kalau boleh tahu ini abang mulai buka dari tahun berapa kita buka dari awal 2020 sampai sekarang ini udah satu setengah tahun kita buka jadi ini guys jadi abang bikini buka dan udah setengah tahun dari tahun 2020 tapi punya planning dari tahun 2015 baru kesampean di tahun 2020 ya bang ya ya for motor cuy nah gini bang disini abang unit-unitnya rental PSnya apa aja ya kita disini semuanya PS4 ada 12 unit di PS kita ini ada dua jenis PS4 Slim sama PS4 Pro Wow guys jadi disini ada PS PS PS4 Slim dan PS4 Pro nah ini kan bang di PS4 nih sekarang kan ada dua jenis ya gamenya ada game hand sama game Ori kalau di rental PS abang nih game apa nih kalau kita semuanya Ori game Ori semua ya game Ori baik fisik maupun digital Waduh guys gile cakep banget ya di sini game Ori jadi bisa online banget main game battle royale bisa juga Wow keren cuy keren selain disini game Ori juga disini free wifi bang free wifi kita kasih free waduh cakep-cakep-cakep kalau kan kalau gini Bang kalau game Ori itu kan mahal Bang emang telah beli BD nya game fisiknya gimana tuh prinsip dan gimana kalau untuk rezeki itu pasti ada ya kalau ada game-game baru orang minta kan pasti kita beli kita kasih ya itu aja ya berarti biarpun orang request game berapa mahal game itu gas beli apalagi game-game terbaru Nah jadi disini guys terupdate banget gitu ya Nah kalau boleh tahu Bang PS4 Pro ada empat unit PS4 Slim ada 8 unit Nah jadi PS4 Pro ada empat unit PS4 Slim ada 8 unit Nah kalau PS4 Pro itu abang pakai TV 4G atau bukan kalau TV kita yang PS4 Pro itu 4G UHD udah ya itu ukurannya 43 inch kalau untuk yang slim yang LED biasa 43 inch yang kalau yang slim 4K juga atau enggak kalau yang slim enggak tapi HDR aktif wahai cakep HDR aktif HDR aktif guys cakep guys nah disini Bang ini kita ngomongin PS4 nih disini kalau abang PS4 nih ada gimana kan abang rental nih selama satu setengah tahun kendala kerusakan sampai sekarang belum ada ya kalau untuk kerusakan belum ada tapi kalau untuk musibah ada kita ya kalau boleh tahu musibah apa tuh Bang di akhir tahun 2020 kemarin kita dapat musibah kehilangan TV karena apa ruku kita dibobol maling aduh set banget guys tar kita kasih musik sedih nah itu kok bisa sampai kehilangan itu gimana Bang tapi setelah abang bang kehilangan rental PS eh kehilangan TV perasaan abang gimana atau kok abang don atau mau bangkit lagi atau gimana gitu kalau untuk awal-awal ya tetap don ya don ya cepat tutup enggak masih tetap buka cuman ya don ada don cuman ada rezeki ada apa kita bangkit lagi tetap semangat trauma pasti ada kalau trauma tetap pasti ada sampai sekarang gembonya gendut-gendut sekarang ya ya saya lihat gembonya gendut-gendut guys nah jadi buat kalian hati-hati guys selalu save tuh ya gembok terutama apalagi kalau kita ditinggal gitu ya kok bisa sampai kejadian kayak gitu gimana tuh bang bisa hilang gitu kebetulan kejahatan itu tempatnya lagi kosong oh kosong mungkin udah diintai sama paling dengan mungkin bisa jadi atau orang main kesini dia udah menter atau gimana gitu ya bisa jadi bisa jadi nah emang kehilangan itu apa aja Bang kalau kehilangan kita ada empat unit tipis tiga unit LTP yang LED biasa satu unit TV UHD terus air purifier kita hilang juga waduh vakum cleaner kita hilang juga artis satu sama kabel-kabel gila guys itu total kerugian 10 juta 15 juta ada ya kalau total kerugian saya tinggi itu sekitar 27 juta 27 juta kerugian itu tipi doang banget ya tipinya guys tipinya tuh tipinya tipi kelas worky yang hilang itu nah jadi Bang ter kita bahas itu yaitu bahas luka-duka abang nih guys Nah jadi memang disini kan eh teman-teman nih pada banyak saya pengen tahu nih emang Buka Rental PS itu menjanjikan omsetnya sehari berapa tegak-tegak kalau untuk nominal saya tidak bisa sebutkan yang jelas eh bisa untuk mencukupi bayar listrik bayar internet bayar BDM berair-air sama makan dan dan moda nikah moda hahaha nah nikah pasti iya cakep guys udah paling berarti kalau gua jabarin ya sehari paling omset kalau beli listrik ini bisa-bisa 700an lebih ya guys kurang lebih ya kalau lagi rame-ramenya gitu ya kalau standar-standar rental PS ini dengan unit yang banyak kayak gini pastilah guys di atas 500an ke atas omset nah benar banget ya Nah kalau disini Bang kalau perjamnya ini berapa nih untuk PS4 slim untuk PS4 slim 7000 perjam untuk PS4 Pro 9000 perjam Oh itu perjam kalau paket-paket kayak gitu Biasa kan Rental PS ada paket warnet aja ada paket gimana kalau untuk paket kita dari hari Senin sampai hari Kamis kita kasih main tiga jam gratis satu jam dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang nah itu guys jadi pagi itu ya sejamnya 7000 untuk PS4 slim dan PS4 Pro nya 9000 nah terus gini Bang ini kalau main di tempat abang Nek katanya ada kupon undian gimana tuh Bang lain sendirinya rental abangnya ada kupon undian gimana tuh ya kita program baru di tahun 2021 ini the di bulan April kemarin kita baru launching main itu kita ada undian kita main tiga jam gratis satu kupon berlaku kelipatan misalkan main main tiga jam lagi dapat dua kupon jadi enam jam dua kupon nah untuk hadiahnya itu juara satu dapat smartphone juara dua itu dapat voucher game saya senilai 500.000 dan juara tiganya main di sini selama tiga hari Oh sabi cuy itu sistemnya gimana bang cabut kailutri keluar nama dia atau gimana tuh dicabut cabut kailutri bisa nama dia keluar semakin kita sering main semakin banyak dong nama kita dihidup benar kayak gitu ya betul itu diundinya nanti di bulan Oktober dan jangan lupa itu follow di IG kita nanti bakal live disitu dari sini guys live untuk pengundiannya pantangin aja di bulan Oktober nanti tengin guys buat kalian yang sering langganan sini langsung aja ya puluh IG nya nah B2 ini Bang kalau orang mau main MPS ke sini tuh alamatnya dimana tuh Bang alamat rental abang ini kalau alamat itu Jalan Sunan Derajat tepatnya di daerah Purnama yang bisa di searching di Google Map ya ada di gue sini guys ya di Google Map ntar kalian bisa searching ada di sini dan puluh juga Instagramnya dan WhatsAppnya ada juga di sini guys nah Bang nih Bang tips-tips Abang ini kan kok berkelihatannya nih rental PSnya nuansanya coffee itu ya luasanya keren banget ini inspirasi Derman abang nuansanya kayak gini Bang kalau selama nih kalau tahu saya rental PS bukan sandar-sandar aja ya kan di sini kok ada kayak ceket mural gitu ya itu di sana dari mana tuh inspirasi dari mana kalau inspirasi itu dari saya sendiri dan orang tua saya kebetulan kalau orang tua kan bisa gambar juga bisa di tekan jadi saya bikin kayak gini ibaratnya di rental yang orang-orang biasanya dengan monoton gitu ya beda dari yang lain beda dari nuansanya sekali-kali seperti kita nongkrong di cafe gitu ya seperti itu keren-keren guys ntar gilan bisa lihat sini mantingnya tuh ada sini kalau soal game game-game nih game favorit di sini gimana kalau untuk paling favorit itu game bola PES 2021 kemudian ada juga game Ghost of Tsushima yang ya ya sekarang ini lagi tenar ini Resident Evil Village ya ya itu keren banget guys apalagi kalau main di PS5 EBS nah ngomong-ngomong soal PS5 nih Bang belum mau upgrade PS5 atau mau nambah unit atau gimana kedepannya nih untuk kedepannya coming soon mungkin di lantai dua untuk itu mungkin saya perkirakan 8 unit dengan TV sekitar 50 inch lah TV 55 lawang yang cakep 55 inch ya cakep 4k apa 8k mungkin bisa 4k atau OLED bisa saya ya itu mahal wang modala gila 8 unit guys coming soon kalian tunggu aja di lantai dua nanti ini kan masih proses karena abang ini masih baru banget buka rental setahun setengah terus dianya mau nambah unit lagi di atas yaitu PS5 nah Oke cuy nah jadi ini kita lanjut ya Nah gini Bang tip and trick abang supaya menarik orang tuh gimana dong kalau untuk usaha entrepreneur yang sekarang baru mau mulai usahakan harus berani lah berani terutama modal juga akan modal terutama terus konsepnya apa gitu ya karena orang sistemnya bukan kita skedar main kan kenyamanan yang penting kenyamanan kebersihan kebersihan kenyamanan ketentraman keamanan nah itu itu guys jadi kalian bisa lihat di sini tuh rapi banget bersih roda-roda kotor sedikit menggadah ini udah kayak 21 cuy ya Rental PS 21 di sini guys ada juga ruang tunggu waiting list untuk tempat makan gitu banget ya ada waiting listnya gitu tempat makan untuk ngopi bisa juga nah disini disini Bang abang juga ada kayak makanan minuman ada nggak disini ada kita wajar kalau makanan paling mie makan mie Oh makan disini juga bisa pesan makanan gasmi kalau kalian enggak mau pulang dari pagi sampai malam makanan ada snack-snack juga ada nah kalau ini Bang kan kita nih sekarang negara kita nih lagi ada pandemi Corona itu gimana tuh omset orang menurun atau gimana kalau untuk Corona Corona ini omset kita tetap turun ya tetap turun ya turun ya turun turun biasanya sehari sekitar 300-400 mungkin sekitar seharinya 200-100 itu guys semenjak ada Corona ini omset turun guys ya omset turun jadi tetap semangat Bang jalanin ya tetap semangat tetap semangat cuy sama cuy Corona dimana-mana semua orang turun banyak di PHK jadi dan di sini juga ah mati masa pendemi ini protokol kesehatan pasti dijaga Bang ya supaya kita enggak kena segel sama pemerintah nomor satu tuh guys protokol sehatan seperti kalian lihat disitu ada ada sudah bener peringatan ya bang ya harus pakai masker terutama benar gak Bang betul pakai masker mencuci tangan sudah disediakan dari sini ya ya sudah ada ini kebetulan tuh fasilitas kita ada kipas angin sama kewangi ruangan supaya nanti virus-virusnya hilang Oh ya benar-benar benar benar banget tuh guys nah ini Bang mungkin ada teman-teman yang di luar sana yang nonton ini motivasi mungkin bisa rental abang nih bisa jadi referensi buat dia tuh gimana duang referensi saya bagi yang pemula ya buat orang ya bagi yang mau mulai jangan ragu jangan takut selagi kita bisa selagi ada modal maju aja terus PS nih kata orang kan rental PS nih udah mati udah enggak zamannya karena banyak-banyak game mobile Nah itu menurut Abang gimana tuh kehadiran game mobile di PS nih kalau untuk konsol itu orang pasti ada ya enggak ada matinya enggak ada mati enggak eh orang yang konsol ini tetap yang hobi konsol-konsol ada hobi yang mobile-mobile ada gitu tuh guys jadi enggak bakal mati jadi buat kalian nih kalau mau mau mulai silahkan mulai guys kalian konsepin baik-baik itu ya Nah oke jadi sampai disini dulu mungkin perbincangan kita mungkin buat teman-teman semua jangan lupa like and subscribe dan jangan lupa mampir ke rental PS drjmb ya bang benar gak Instagram kita itu jangan lupa di follow namanya dr-jmbi sudah sampai ketemu di next episode Dadah eh ada cewek nama siapa Kak sama pebri kok main PSG iya hobi aja kakak sering main PSG ini ya emang apa kak kelebihan di rental PS ini kak sampai kakak main di sini biasa kan cewek-cewek itu jarang main PSG rental ini kakak naikkan dengan hijau kan banyak jauh-jauh yang penting positif aja game nya terus yang pertama yang kedua nyaman bersih tempatnya terus udah tahun ini cari pemilik rentarnya ada ada promo katanya dapat dia banyak sih ada handphone juga oh makanya kak main di sini ngejar itu ya sekalian cuma weekend aja sih weekend aja ya buatlah kak jadi main di sini nyaman ya kak kan nyaman bersih tempatnya terus abangnya juga ramah oh game popular di sini apa kak kak yang kakak mainin polkas iya karena sering main polkas aja kak ada motor jipi juga motor jipi aja kayaknya main motor jipi tuh nih di sini dia main polkas di beta royal yang lagi hit oke thank you kak putra kak selamat menikmati ya 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 ya